Siapa sosok Mbah Yuni pendaki Gunung Selamet berusia 70 tahun? Mbah Yuni berhasil mencapai puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah meski usianya sudah tak lagi muda. Ini bukan kali pertama, Mbah Yuni ternyata sudah menaklukkan banyak gunung di Indonesia. Seperti apa kisah lengkapnya? Mbah Yuni, nenek berusia 70 tahun disorot lantaran aksinya mendaki Gunung Selamet. Meski sudah berusia lebih dari 50 tahun, Mbah Yuni masih kuat untuk mendaki gunung. Adapun Mbah Yuni sebelumnya juga viral setelah pendakiannya yang ke-14 yakni Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Wah Yuni alias Mbah Yuni merupakan warga Pekalongan, Jawa Tengah. Mbah Yuni memiliki cita-cita untuk mendaki tujuh puncak tertinggi di Indonesia. Meski harus mendapat bantuan di beberapa medan, Mbah Yuni tersebut akhirnya sampai ke puncak. Ia pun bersujud ketika sampai di puncak sebagai bentuk rasa syukurnya. Sebelumnya nama Mbah Yuni juga sempat viral seuseh pendakiannya yang ke-14 di Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Mbah Yuni viral seuseh fotonya di puncak Gunung Latimojong diunggah oleh akun Admonnesia. Mbah Yuni didampingi dua anaknya, Endang Cahyo Wiroyowati dan Mohamad Menang Susilo. Dalam perjalanannya juga tidak sedikit pendaki lainnya yang yang mengabadikan dengan merekam dan meminta foto bersama Mbah Yuni. Kemudian pada 2022, Mbah Yuni bersama tim berjumlah tujuh orang juga melakukan ekspedisi ke tiga puncak gunung. Yakni puncak Gunung Andong di Magelang, Gunung Raung di Banyuwangi, dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Melansir Tribun Jateng, saat ditemui di kediamannya, Mbah Yuni memiliki cita-cita untuk mendaki tujuh puncak tertinggi di Indonesia. Namun menurut ibu sembilan anak tersebut, cita-citanya itu memang tidak mudah karena untuk mendaki tak hanya perlu kesiapan fisik. Pendaki yang tinggal di Gang Arjuna, Kelurahan Sapuro Kebulen, Pekalongan Barat itu juga memiliki pesan untuk para pecinta alam. Yakni untuk tetap menghargai alam dan merawat supaya tetap lestari.